Halo, welcome back di BITOK, Banyar Mas Infos, bicara apa saja? Nah, kali ini kita masuk ke segmen yang ketiga. Segmen ketiga kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dua pertanyaan, Layli akan menuju ke Pak Ramadlan dulu deh. Pertanyaan pertama, apakah ada program jangka panjang dalam industri pariwisata yang ada di Kabupaten Hulus, Sungai Tengah? Mungkin boleh dijemput, Pak. Oh iya, terima kasih. Kita ada, sebelumnya program jangka pendek ya, kita sudah melakukan pelatihan kepada Pak Pak Darwis, Kelembagaan Pak Darwis, kemudian di gunakan BIMTEK, kemudian juga kita membentuk sudah kerjasama dengan lembaga-lembaga wisata yang ke depan, kita melaksanakan kegiatan rehabilitasi pembangunan tempat-tempat wisata. Nah, tahun 2025 ini nanti kita akan merehab tempat wisata Batu Benawa Pagat yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Batu apa, Pak? Batu Benawa. Batu Benawa. Batu Benawa Pagat. Batu Benawa Pagat. Wah, ini wisata apa nih, Pak? Wisata alam. Wisata alam, iya. Dan sudah dilaksanakan juga kegiatan pembuatan infrastruktur ya, melalui dinas pekerjaan umum, ke tempat yang menuju, untuk membutuhkan akses ya, aksesibilitas ke tempat, menuju tempat wisata tadi. Tapi tanpa kita merusak alam. Wah, betul, betul, betul. Jadi kita terbatas membuat jalan, memudahkan pengunjung, seperti menuju ke Tiranggang ya, sebelum ke Halau-Halau. Gunanya apa? Agar pengunjung tadi bisa naik kendaraan dulu sampai sana, tapi mereka seterusnya jangka kaki. Jadi nuansa alami itu tetap kita jaga dan kita pelihara. Kemudian jangka panjangnya, kita pengen menjadikan HST ini nanti paling banyak, termasuk paling banyak nanti dikunjungi oleh wisatawan, khususnya dampak positif dari keberadaan IKN ya. Oh, betul. Di Bokotan Santara. Nah, ini ya, kita menyiapkan infrastrukturnya, kelembagaan, jangka panjang. Jadi curuk pasar ini nanti kita coba rebut lah. Karena Kalimantan Selatan juga menjadi gerbang, Pak, ya? Iya, gerbang. Mungkin menuju IKN sendiri, Pak. Termasuk tadi kita dalam jangka waktu tertentu, kita pengen, walaupun kita tidak termasuk ya, dalam meratus kiopak, Tapi, 2025 kita akan bikin kajian bagaimana HST ini layak menjadi pintu gerbang geopak meratus dunia. Wow. Ya, dengan potensi yang ada, dari pegunungan, sampai pesisir, sampai kemudian juga seni budaya, mengenai kekayaan alamnya tadi, kita ingin perkenalkan bahwa pintu gerbangnya geopak itu ada di ST. Baru Anda nanti bisa masuk ke geopaknya yang lain. Wow, iya, iya. Jadi ini nih, Pak, ya, program jangka panjangnya, Pak, ya? Iya, masuk. Yang ada di Kabupaten Hulusung, ya, Tengah. Oke, Pak, selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam sektor pariwisata yang ada di Hulusung, ya, Tengah? Memang tantangan kita adanya itu pada aksesibilitas tadi, ya. Oke. Kita sudah berupaya untuk persiapan promosi yang lain. Namun kita akui bahwa kita jauh dari bandara, jauh dari pelabuhan. Karena teorinya itu, orang itu tiga jam saja tahannya ya setelah turun dari bandara itu menuju tempat wisata. Karena orang wisata itu kan ingin santai, repressing, sehat. Lama banget, ya, jalan. Apalagi, kursusnya kadang-kadang macet, ya. Perjalanan daratnya ini sudah memakan waku banget, ya. Iya. Nah, untuk itu kita, paling logis kita nanti akan mengembangkan pasar lokal. Nah, termasuk kita menggerakkan sektor desa wisata. Karena desa wisata ini, wisatanya inklusif. Jadi pertumbuhan inklusifnya inklusif langsung dirasakan oleh masyarakat bawah. Karena kalau kita langsung membangun tempat wisata, pemerintah, ya. Yang masuk ke daerah, itu memang salah satu proses kita. Namun sisi lain, kita juga mendorong pertumbuhan ekonomi-ekonomi yang ada di desa ini. Nah, karena desa lah sebenarnya tempat pertumbuhan ekonomi yang sejatinya. Nah, ini yang kita dorong. Dan potensi itu sangat besar sekali. Artinya dari rakyat untuk rakyat, Pak, ya. Oh, itu iklan. Dari masyarakat, ya. Untuk masyarakat, oleh masyarakat juga. Dan kita persembahkan, menikmati bersama. Untuk sama masyarakat Kabupaten Ulusunga Tengah, ya. Ya, karena sektor perlisata ini menjadi andalan di Ulusunga Tengah. Dan salah satu dari segi kuliner, ya. Penyumbang PDRB yang termasuk signifikan sekali, mendorong pertumbuhan ekonomi di AST. Yang mengandalkan dari sektor agraris. Nah, jadi sektor perlisata inilah yang akan semakin kita kembangkan terus. Ya, semogalah, Pak, kapanpun itu, waktunya ada bandara sendiri nanti di sana. Amin, ya, Pak, ya. Biar tantangan ini segera terjawab nanti. Ya, mudah-mudahan. Dari asesibilitas ini. Bisa nanti ya didengar dari pembuat kebijakan, ya. Betul. Di pusat, di provinsi, yang lain. Karena potensinya sebenarnya sudah ada, Pak, ya. Ya, ada banget. Banyak. Potensinya sudah banyak. Oke, sekarang lagi akan beralih ke Bang Adit. Ada pertanyaan yang masuk. Untuk video hasil karya itu, apakah nominasinya akan ditampilkan saat acara awarding? Ya. Nah, kebetulan di acara awarding nanti, itu nanti kita akan tampilkan pemenang-pemenangnya. Dan pastinya video ini nanti akan kita putarkan. Oke. Jadinya dibentuk penghargaan juga karya, pastinya dari para peserta yang sudah masuk dan menjadi juara juga. Bahwa inilah karya mereka yang pastinya patut dihargai. Selain itu nanti ditampilkan, juga nanti akan menjadi aset promosi bagi dispara para KB Peteng Lusung-Lusung. Untuk bisa dipakai juga nanti untuk mempromosikan wisata yang ada di HST. Oke, nah kalau ini kan eventnya video. Apakah tidak menutup kemungkinan nanti untuk para fotografer juga bisa ikut? Nah, gimana nih Pak? Ini suara-sara padelan nih misalnya. Kita sebelumnya pernah ya melenggarakan kegiatan lomba foto sudah ya. Tapi yang jarang itu lomba video. Oke. Iya. Kalau foto, ya kita pakai HP, ngoto, moto. Ya, agak tantangan. Ya, sebetulnya juga ada. Tapi kalau video ini kompleks. Nah, ini yang menurut saya kita juga mendorong pertumbuhan ekonomik kreatif melalui diadakannya event lomba ini. Nah, anggaran yang lombanya pun kita cukup besar tadi. Juga merangsang para konten kreator yang sudah punya bakat itu tadi agar mengeluarkan kemampuan mereka dan juga bisa meningkatkan, apa, maaf, maaf lagi lah kemampuan mereka. Nah, kemarin kita juga melaksanakan beberapa workshop di sekolah-sekolah, workshop pelatihan, pembuatan video. Jadi ada edukasinya juga, Mbak Leli. Tidak hanya kita lomba ya, tapi kita ada edukasinya juga. Yang lainnya, ini bagian dari pengabdian kita untuk pengembangan wisata. Yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentunya, Pak ya. Dan, Bang Adit, untuk mayoritas peserta sendiri, bagaimana nih antusiasinya? Alhamdulillah antusiasinya sampai dengan luar daerah ST ya. Ada yang kemarin itu dari Jakarta kemarin juga masuk. Kemarin ada, mungkin dia sudah pernah ke Barabai. Dan mungkin kembali lagi kemarin. Dan juga ada dari Tanjung, ada dari Kota Baru juga. Alhamdulillah juga antusiasinya lumayan banyak. Dan mayoritas yang banyak ya di sekitaran HST juga. Oke, karena mereka sudah kapal banget di media di sana. Dan kemudian, apakah ada rencana di waktu yang akan datang menyelenggarakan kompetisi serupa nih, Pak? Nah, nanti setelah ini kita evaluasi dulu kegiatan ini sampai sejauh mana ada dampak positifnya. Nah, nanti kita akan sampaikan evaluasi ini dengan pimpinan atasan kita ya. Mudah-mudahan kita berharap nanti juga ada yang event yang mungkin bisa lebih menarik lagi. Dari ini dalam rangka mempromosikan pariwisata kita agar kata Mbak Lai tadi mendunia ya. Betul. Ya, mungkin kita bisa mengundang peserta-peserta yang lebih luas lagi kita bisa. Karena Hulus Sungai Tengah ini juga Provinsi Kalimantan Selatan sekali lagi lagi dibilang yang patut bangga punya kabupaten ini dengan pariwisatanya yang begitu menggairahkan nih, Pak ya. Untuk para turis-turis datang ke sini selain terkenal dengan kehidupan alamnya juga mendorong untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Hulus Sungai Tengah. Nah, jadi awardingnya tanggal 9 ya. Tanggal 9 Oktober. Bang Adit ya. 9 Oktober buat para masyarakat Kabupaten Hulus Sungai Tengah. Ini terbuka untuk umum, Pak? Atau gimana, Pak? Acaranya awarding ini? Masih terbatas. Masih terbatas. Oke, apakah nanti mungkin ada tayangannya mungkin? Ya, kita kemarin kan kerjasama dengan Banjir Mas Infos, Alhamdulillah, disambut baik. Dan kita nanti akan tayangkan juga nanti acara. Oke, boleh. Jadi buat nanti yang mau nonton langsung, Pak. Oh, boleh. Bisa nanti kita akan ada pengumumannya nanti kapan untuk waktunya, jamnya, sebagai macam. Kita akan publish ya, Bang Adit ya. Yang penasaran mau lihat langsung acara awarding ini. Atau mungkin peserta yang belum beruntung nih, Pak ya. Belum beruntung. Apa pesannya nih? Bang Adit sudah ikutan, tapi belum beruntung menjadi pemenang. Pastinya jangan berkecil hati. Karena ini adalah kompetisi. Pastinya persaingan pasti ada. Dan pengennya terus berkarya. Karena mungkin siapa tahu nanti ada event yang lebih besar dari ini. Pastinya di bidang video. Ikut lagi gitu. Itu aja sih. Jangan hanya sekali, Pak ya. Kalau udah gagal, tapi harus coba lagi. Karena memang guru terbaik itu adalah pengalaman. Iya. Katanya itu never give up. Never give up. Oke, tadi sebelum layu tutup, Bapak Ramadlan boleh memberikan closing statement. Mungkin ajarkan berwisata ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Monggo, silakan, Pak. Oh ya, kepada masyarakat di Provinsi Kabupaten Selatan, ayo wisata ke HST, Anda akan menikmati pemandangan yang asli indah dan menawan. Pokoknya HST ini, Pak ya, menjadi tempat buat kalian yang mau healing, buat kalian yang mau cari sensasi baru, Pak ya. Karena itu terbayarkan karena banyak sekali wisata alam, wisata budaya, dan wisata religinya juga. Murah, meriah, hemat, dan juga berkesan. Itu ya, Pak ya. Dan boleh, Bang Adit, silakan closing statement ya. Oke, pastinya ini adalah wahana atau juga wadah berkreativitas bagi anak muda dan juga konten kreator. Dengan video ini, mudah-mudahan juga bisa menjadi edukasi, kata Bapak tadi, bahwa workshop sudah kita lakukan. Dan pastinya juga menjadi merangsang bagi anak muda, konten kreator, untuk bisa lebih mempromosikan lagi wisata-wisata yang ada di KASEL, khususnya juga di Kabupaten Lusongai Tengah. Itu sih. Terus berkarya lah. Oke, nah tentu juga buat sineas-sineas dan konten kreator dan para pelaku di bidang digital dan ekonomi kreatif juga, tentunya buat yang belum rejeki di tahun ini, nanti seperti para Madelan bilang, kalau impact-nya positif, nanti hasil evaluasinya bagus, jangan khawatir. Insya Allah, Pak ya, kalau hasilnya bagus, akan ada lagi di tahun depan. Baik, para Madelan, terima kasih sudah hadir di studio Bancang Masin Post. Cerita panjang lebar, keindahan alam yang ada di Kabupaten Lusongai Tengah. Habis ini mungkin Laili sama Bang Adit langsung naik halal-halal, Pak ya. Bukan, Pak ya. Pakai emang nantinya pintu ke depan gaib. Pintu ke depan gaib, boleh, boleh. Langsung nyampe. Bang Adit, terima kasih. Terima kasih, Laili. Nanti kita akan ngobrol lagi. Dan sobat bebas, jangan lupa, 9 Oktober, awarding Farispan Borneo Tourism Video Competition. Nanti kita akan update jam berapa di tanggal 9 itu ya, Bang Adit ya. Jangan lupa nanti nonton langsung. Para Madelan, Mali, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Salah selalu dan bahagia. Akhir kata, Laili dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.